Performa Real Madrid dan Manchester City dalam beberapa laga terakhir memang banyak mendapatkan sorotan Bak sebuah ironi, juara Liga Champions dalam dua musim terakhir itu seperti tak berdaya di hadapan lawan-lawan mereka Kalah dari Barcelona dan AC Milan, pamor Real Madrid dengan generasi Galaticos Jilid 3 kini benar-benar sedang dipertaruhkan Dari kubu Manchester City, tiga kekalahan beruntun yang dirasakan anak asuh Guardiola jelas membuat situasi mereka semakin runyam Apalagi kegagalan eksekusi penalti Haaland semakin membuat Manchester City tak karuan hingga Guardiola mulai frustasi dengan situasi yang ada Di tengah para rival yang justru sedang on fire, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada keduanya? Kami coba rangkum semuanya berikut ini Gejala tak biasa dari Real Madrid dan Manchester City Dikenal sebagai salah satu klub terbaik di dunia, Real Madrid dan Manchester City sejatinya telah memulai musim ini dengan baik Namun sayang dalam beberapa laga terakhir, squad asuhan Ancelotti dan Guardiola mulai goya saat bertemu dengan para lawan-lawan berat mereka Kalah dari Barcelona 4-0 tanpa balas, Real Madrid yang mengusung misi bangkit kembali harus menelan kekalahan 1-3 atas tim kuat seri A AC Milan Sebuah hal yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya, di mana klub elit semacam Real Madrid bisa kebobolan 9 gol hanya dalam 3 pertandingan Bahkan kehadiran pemain bintang seperti Kylian Bape, Vinicius Junior dan Jude Bellingham tak mampu menghindarkan Los Blancos dari kekalahan Alih-alih membantu tim dari kepayahan, Bape malah lebih sering terjebak offside dan dinilai tak mampu bekerja sama dengan Vinicius Junior dalam menciptakan gol Alhasil kehadirannya justru dianggap membuat masalah baru dalam squad El Real Bape dinilai tak banyak membantu squad Real Madrid saat harus bertahan dan hanya sibuk membuang-buang peluang Dari kubu Manchester City, pasukan Pep Guardiola juga tengah dirundung performa tak baik-baik saja Semuanya dimulai dari kekalahan mereka atas Tottenham Hotspur di Piala Karabau Cup dengan skor 2-1 Kemudian tren kekalahan itu berlanjut saat The Citizens secara mengejutkan kembali kalah 2-1 atas Burn the Mouth Alih-alih bangkit dalam lawatan pertandingan Liga Champions ke kota Lisbon Pasukan Guardiola justru kian merana mendapati kekalahan ketiga mereka dari squad Asuhan Ruben Amorin Mencetak satu gol cepat lewat Foden di menit keempat Yo Keres, striker tajam milik Sporting Lisbon menciptakan hat-trick yang menambah penderitaan Manchester City Melalui kekalahan yang memalukan dengan skor 4-1 Tiga kali tanding, tiga kekalahan beruntun dirasakan Manchester City Dampak performa buruk bagi Ancelotti dan Pep Guardiola Seusai laga melawan AC Milan, sang juru taktik Real Madrid Carlo Ancelotti Langsung memberikan komentar tentang performa squadnya dalam lapangan Pelatih asal Italia itu menyebut bahwa lini pertahanan menjadi sorotan utama bagi squad Los Blancos Ancelotti menganggap squadnya perlu meningkatkan kekhawatiran Terutama mengingat mereka sudah menelan dua kali kekalahan secara beruntun Lebih lengkap Don Carlo berkata Kami seharusnya khawatir karena tim tidak main bagus Kami lebih solid, lebih padu Kami kebobolan banyak gol Ini bukan soal bersabar atau tidak Kenyataannya adalah apa yang Anda lihat di lapangan Kami kehilangan banyak hal Khawatir dengan momen-momen seperti itu wajar Ini akan menjadi malam yang panjang Tapi itulah yang harus kami lakukan Berpikir, kami semua soal memperbaiki semuanya Kami kebobolan 9 gol dalam 3 laga Dan itu terlalu banyak untuk tim yang membangun kekuatannya Atas dasar soliditas Ujar Ancelotti kepada Movistar Kekalahan atas AC Milan di kandang itu Bahkan tak hanya mengundang kegerahan para fans terhadap para pemain Namun Carlo Ancelotti juga dinilai sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas masalah ini Bahkan tagar Ancelotti out menjadi trending topic di media sosial Ribuan fans Madridista Menyuarakan ketidakpuasan mereka atas performa tim Aswan Don Carlo Mereka menyebut Taktik Ancelotti dianggap usang dan tidak efektif menghadapi permainan cepat AC Milan Sementara bagi Guardiola Kekalahan atas Sporting Lisbon Menandai akhir dari rekor 26 kemenangan mereka di Liga Champions Naas bagi City Karena pertandingan melawan Sporting Lisbon Menjadi kegagalan mereka Dalam mempertahankan kedudukan di babak pertama Meskipun mendominasi permainan Erling Haaland yang mendapatkan sejumlah peluang emas Selalu gagal dan tampak tak beruntung dengan Tian Gawang Puncaknya sang striker asal Norwegia Gagal mengeksekusi penalti yang lagi-lagi membentur Tian Gawang Harus segera bangkit jika tak mau ketinggalan Hasil penampilan buruk Real Madrid dan Manchester City Di sisi lain menjadi kabar yang mengembirakan bagi para rivalnya Di saat Madrid tengah dalam performa yang kurang menjanjikan Rival abadinya Barcelona justru terus melaju di kelas men sementara Barcelona telah memenangi tiga laga terakhir mereka Duduk nyaman di puncak kelas men La Liga Dan tengah menikmati masa indah di bawah asuan Hansi Flick Sedangkan bagi Manchester City Kekalahan mereka dalam beberapa laga terakhir Justru membawa berkah bagi para tim rival mereka Di Liga Inggris Arne Slott bersama Liverpool Tak akan membiarkan kesempatan ini berlalu The Reds memiliki kesempatan menjauhkan diri Usai kekalahan 2-1 City atas Burnham Out Pada pekan lalu Dari semuanya Lalu Akankah Real Madrid dan Manchester City bisa bangkit di laga-laga selanjutnya? Berikan pendapatmu di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!